Halo sahabat ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel yang sederhana ini Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya Soal telur entok yang sedikit Nah, dulu saya pernah mengalami telur entok itu hanya bertelur 6 butir Setelah itu dia langsung mengeram Nah, padahal di sisi lain saya selalu memberikan pakan atau makanan Seperti, apa ya, kayak punya peternak-peternak lain ya Seperti pekatul dicampur dengan konsentrat bebek petelur Dicampur jagung juga Kadang juga sering saya berikan keong-keongan Atau dalam pedawa adalah amis-amisan ya Karena setahu saya kalau diberi amis-amisan itu telurnya akan banyak Yang pertama akan banyak Yang kedua dari basong Dari basong itu gairah kawinya juga meningkat Nah, jadi otomatis telurnya akan banyak Terus banyak juga yang vertil alias banyak yang akan menetas Tapi di sisi lain Ternyata telur entok saya itu hanya 6 butir Setelah saya selidiki Ternyata penyebab dari telur entok di kandang saya Yang sedikit cuma 6 butir Terus dia langsung mengeram Itu karena dari usia Usia si indukan yang semakin menua Nah, itu juga sangat berpengaruh Terhadap telur-telur yang dihasilkan Meskipun vertil semua Tetapi jumlah telurnya itu akan menurun Jika induk entok di kandang kita itu sudah semakin tua Nah, yang saya maksud semakin tua itu sudah 2 tahun lebih ya 2 tahun lebih dari indukan betina Itu pasti jumlah telurnya akan menurun Meskipun kita memberikan pakan dengan kualitas yang terbaik Seperti yang saya contohkan tadi Bekatul dicampur dengan konsentrat bebek petelur Ditambah dengan turbo atau egikistimulan Atau vitamin-vitamin lainnya yang dapat merangsang Telur-telur dari indukan betina Itu tetap sama saja Jika umur dari induk entok itu sudah semakin tua Jelas otomatis Telur yang dihasilkan itu akan sedikit Seperti itu Terus yang kedua Faktor dari sedikitnya telur entok Yaitu adalah situasi kandang Yang pertama ya Situasi kandang yang pertama adalah keramaian Kandang kalau terlalu ramai Itu dapat membuat entok kita akan menjadi stres Nah, ketika entok stres Entah itu indukan betina Ataupun indukan jantan dari sang entok Itu pasti akan berhenti bereproduksi Nah, jadi disini Perlu ya, sangat perlu Entok itu harus beradaptasi Dengan lingkungan kandang kita Semisal kita baru membeli Entok dari luar Nah, itu perlu diadaptasikan dengan Kondisi kandang kita Kalau kandang kita itu Misal dekat dengan masjid Nah, itu kan ada kayak suara-suara adan Ataupun suara-suara kayak hadroh Yasinan dan lain sebagainya Terus, kandang yang dekat dengan jalan raya Nah, itu juga faktor penyebab utama dari telur entok Yang sedikit ya Karena kita tahu jalan raya Selalu dilewati dengan kendaraan-kendaraan bermotor Nah, dari suara kendaraan-kendaraan bermotor itu Bisa membuat entok kita menjadi stres Jika indukan yang kemarin Atau indukan yang sedang bertelur Di kandang awal itu selalu di tempat yang sepi Alias di sebuah desa yang tidak begitu ramai Terus, kita beli dan Kebetulan di kandang kita itu Situasi atau kondisinya itu sangat ramai Nah, itu juga menjadi faktor utama dari Telur entok yang sedikit Nah, terus kondisi kandang Kondisi kandang yang terlalu panas Nah, ini adalah poin terpenting Karena entok adalah hewan yang mudah panas Ya, suhu badannya itu mudah panas Makanya entok selalu rajin untuk mandi Itu sebenarnya yang pertama untuk membersihkan badan Yang kedua untuk mendinginkan suhu badan Karena entok adalah hewan yang sangat mudah sekali panas Nah, jadi jika kandang kita panas Tidak dikasih tutup Nah, atau tidak dikasih kayak tumbuh-tumbuhan Nah, itu otomatis Entok kita akan stres karena kepanasan Seperti itu Nah, sekian dulu video dari kami ya Semoga bermanfaat Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati